Halo, 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 Pisces, Halo, Pisces, ini adalah gitaran kalian, aku mau bacain gimana bulan Mei kalian, ya, Pisces, sifat dari video ini adalah general, jadi bisa apa sama kalian bisa juga enggak, jadi check what resonates and leave the rest, ambilan cocok dan buang yang tidak ya, kalau mau lebih, apa namanya, lebih pribadi, lebih private, itu namanya konsultasi pribadi atau private reading, personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, ada di description box di bawah, ya, terus juga aku lagi ngadain giveaway reading gratis sama aku, caranya gampang banget, tinggal follow Instagram aku, follow TikTok aku, subscribe YouTube aku, terus screenshot buktinya, dan dikirim ke DM aku di Instagram, ya, ya, akan aku tutup tanggal 5 Mei ini, dan akan aku undi live di Instagram jam, eh, no, ya, akan aku undi live di Instagram tanggal 6 Mei jam 8 malam, Indonesia Barat, oke, sebenernya aku udah bikin video Pisces sampai akhir tahun, dari awal tahun sampai akhir tahun, jadi mungkin buat kalian yang baru nemuin channel ini, bisa langsung cek aja di playlist, ribet banget sih ngomongin hari ini, di playlist, terus, kalau nggak cek-cek lah, kulik-kulik dia itu ada ya, Pisces sampai akhir tahun, sekarang kita mau bacain, aduh, kenapa nih, kita mau bacain, Pisces, General ya, ada apa di bulan Mei, Oke, kita ada kartu, kita ada kartu Pisces, pertama kartu Pisces, bagus ya, diawali dengan Damai, nggak ada masalah nih sih kayaknya, dari awal bulan, ntar kita lihat masuk frame nggak, oke, aman ya, Pisces, ada Pisces, Damai, ini cenderung kayak, emang sudah berdamai dengan diri sendiri dan situasi juga sih, seperti kamu sedang menunggu kabar sesuatu, dan disini aku lihat ada elemen udaranya ya, kuat banget, mungkin kamu berdealing sama orang yang memang zodiacnya air, air sign, bisa gemini Libra, atau Aquarius ya, mungkin, specifically, disini ada 233, eh, ada 23, lalu 33, berarti memang dari awal tahun, eh kok awal tahun sih, awal bulan ke pertengahan bulan tuh, ada lip, ada loncatan disini, yang pasti arahnya ke arah yang baik ya, disini tuh, kita break down dulu deh, kita lengkapin dulu aja ya, bacaannya, nanti akan aku bahas lagi, dan disini juga ada kartu Pix of Joy, jadi di pertengahan bulan mungkin kamu ngerasa sangat bahagia, bener-bener super bahagia, ngelewatin langit ketujuh bahkan nih, Pix of Joy, bener-bener di puncak kebahagiaan, sampai-sampai kamu se-happy nih, sampai loncat setinggi itu tuh, mungkin karena apa yang kamu tunggu ini, ternyata bener-bener dateng ya, terus disini ada embracing, tapi hebatnya si Pak Sisi ini, emang kalian tenang banget ya, mau dapet hadiah sewah ini aja pun, kamu tuh beneran tenang gitu loh, enggak yang over excited, enggak yang over happy gitu, enggak, porsinya bener-bener sesuai, dan disini lagi-lagi ada gambar burung, jadi mungkin, akan ada pergerakan juga ya, selain kabar baik, mungkin pergerakan dalam arti kamu nggak akan stuck di satu tempat, ada kabar baik yang sedang otoy di bulan Mei ini untuk kamu, ya, kamu tuh udah siap menyambut gitu loh, entah ini sunrise kah, entah ini sunset kah, kamu udah yang bener-bener mengenali diri kamu, mengenali siapa kamu, dan apapun yang terjadi di luar sana, itu nggak akan berpengaruh sama kamu punya prinsip kah, atau sama kamu punya mindset kah, atau sama kamu punya ketenangan gitu loh, jadi kayak udah ada di zen gitu ya, udah tenang banget, udah tau boundaries-boundariesnya, jadi orang mau mau apa, kamu iain aja biar cepet, tapi sebenernya kamu tau di dalam diri kamu mana yang terbaik buat kamu disini ya, mari kita lihat dari tarotnya, kita punya, ya, Vash of Coins ini nyambung sama kartu piece tadi, jadi emang, kamu sedang menunggu kabar sih ya, menunggu kabar di awal bulan Mei ini, kamu juga fokus sama manifestasi kamu, kamu nggak panik, kamu bener-bener grounded, kamu tau, kamu juga stabil banget secara emosi disini ya, ada mungkin kesempatan atau rejeki kecil-kecilan, atau awal dari rejeki besar di awal bulan Mei ini, mungkin jumlahnya awalnya nggak banyak, tapi ini ya jadi kayak bibit baru yang bisa dikembangkan gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua, di pertengahan bulan tadi kan gue bilang kamu super happy kan, oh kok menarik ya, oke, Eight of Cups disini ada kartu moving on, ini tuh kan terkesan kayak kamu udah nggak tertarik dengan apa yang kamu lakukan kan, kayak kamu tuh menjauh, kamu tuh walking away dari mungkin keramaian, kamu menjauh dari keramaian, kamu kayak udah let go, tapi justru ketika kamu makin zen seperti ini, makin tenang seperti ini, dan nggak terpengaruh sama, kamu tuh nggak FOMO gitu loh, kamu tuh nggak fear of missing out disini, kamu bener-bener udah content, udah ngerasa terpenuhi, fulfilled dengan diri kamu sendiri, dan ketika kamu ada di titik ini, kamu malah ternyata happy banget, ketika kamu let go, ternyata kamu malah ngerasa damai, kamu tahu what belongs to you, nggak akan kemana-mana, kamu tahu bahwa apa yang menjadi milik kamu tuh nggak akan kemana-mana, itu sih yang perlu orang pelajari dari kamu ya, lalu disini ada the moon, not gonna lie, kalau digali lebih jauh, ada ketakutan-ketakutan tersendiri sih, yang tersembunyi di dalam diri kamu ya, Pak Isis ya, kamu takut dengan, atau khawatir dengan ketidaktahuan, kayak, bener nggak sih aku bisa percaya, dan menyerahkan, masalah dan hidupku ini ke Tuhan, gitu, ada rasanya, gimana ya, berasa banget, kamu tahu bahwa kehidupan kamu tuh nggak pasti, yang pasti di dunia ini kan ketidakpastian, tapi kamu udah embracing itu semuanya, kamu sudah merangkul, merangkul kenyataan tersebut, kamu sudah mengerti formula kehidupan ini, kamu sangat bijaksana, kayak awakened dan spiritual juga gitu loh, in a way disini ya, kamu emang ada rasa khawatir juga, cuma di saat yang bersamaan kayak, yaudah, ya nggak apa-apa, tinggal jalanin aja, gitu, mau ini sunrise, mau ini sunset, come to mama, come to papa, sini, samperin aku, semacam udah, siap, karena kamu yang sendiri juga udah mateng ya, udah tahu batasan kamu di mana, yang tadi aku bilang, oh kamu dapat empat, yang pertama kita dapat heart, love, deep affection, and caring, tema bulan Mei memang mengenai cinta, mengenai, cinta ini nggak harus kepasangan ya, ini ngomong tentang kayak rasa sayang sesungguhnya, perhatian yang dalam, kepedulian, gitu, jadi aku rasa di bulan Mei ini kamu tuh penuh dengan cinta ya, penuh dengan pengertian yang kamu berikan ke orang-orang sekitar kamu, gitu, orang kan merasa banget kamu tuh jadi kayak Mother Teresa gitu loh, jadi kayak, kayak Bunda Teresa gitu, memang kayak baik banget, dan mendedikasikan hidupnya untuk orang lain, bukan berarti kamu terus jadi kayak volunteer, nggak selalu kayak gitu ya, bukan berarti terus kamu mengorbankan waktu kamu untuk orang lain, tapi kayak kamu jadi lebih pekat dan pengen berbagi untuk sesama gitu loh, karena kamunya yang udah, udah tenang, tenang banget disini, kalau disini ada kartu sunrise, oh oke, tadi kita mention berkali-kali sunrise atau sunset ya, ternyata ini sunrise, new creative ideas, new ventures, fresh thoughts, jadi mungkin kamu akan menyebut, jadi sebelum-sebelum kamu menyambut awal yang baru di bulan Juni, ternyata kamu sedang mempersiapkan diri untuk jadi yang paling tenang, paling matang di bulan Mei, sepertinya skenario seperti itu sih, ini kayaknya terlalu jauh deh, sentara aku turunin dulu, nah, gitu, terus selanjutnya ada lightning, control your angle, or you will be sorry, nah ini mungkin pesan kecil ya buat kamu, aturlah kemarahan kamu atau emosi kamu, atau kamu bakal menyesal, mungkin ini untuk beberapa dari kalian, lalu disini ada dog barking, advice from a friend, yes, di bulan Mei ini masih ada aja teman-teman yang akan bantuin kamu atau ngingetin kamu untuk ada di jalur yang tepat, gitu, oke, kita masuk ke percintaan ya, kita masuk ke percintaan, buat kalian, para Pisces, ini tuh bacain kalian ya, energi aku tuh kayak, apa ya, ngerasa prinses gitu loh, nggak centil gimana-gimana, cuma jadi kayak ngerasa lebih anggun, aku nggak tau nih aku connect ke siapa ya, lebih anggun, lebih tenang gitu bawaannya, asik sih, asik banget kayak gini nih, karena tiap zodiac itu energi yang aku tangkep beda-beda ya, kadang aku terburu-buru, karena itu yang aku tangkep disini, kadang aku jadi kayak, apatis kah, atau emosian kah, tapi kalau untuk Pisces kali ini jadi lebih, hmm, should you do, cantik gitu loh, aduh, siapa ini yang lagi ngerasa cantik dan chun-chill, kayak prinses, kita gak percintaan kalian ya, Pisces ya, kita punya Treasure Islands, lagi ada yang LDR mungkin ya, atau menunggu berita baik kabar dari orang yang jauh dari kamu, mungkin beda kota, beda pulau, beda negara, ada jarak sini, ada jarak diantara kalian, dan sepertinya kamu menunggu dengan sabar, kamu berusaha untuk mengontrol emosi kamu, kamu berusaha untuk mengontrol, kamu punya nafsu juga disini, kamu percaya kalau yang pelan-pelan itu, malah lebih pasti, gitu, kamu tau tujuan kamu dimana, tapi kamu tidak secara aktif, berusaha untuk menggapai itu ya, bisa juga ini datang dari pasangan kamu sih, kayak, lagi waktu aku ke kamu sambil bawa kejutan, coba kita lihat tarotnya ada apa, disini kita ada, death, wow, wow, ekstrim juga, ada transformasi disini ya, letting go, dari tadi tuh kartunya letting go, release, transformasi, melepaskan, merelakan, perubahan besar, move on, sebentar, kita ambil kartu lagi, death ini maksudnya apa, ada 10 of wands, oke, ini kayak, bahkan di percintaan kamu, di awal bulan pun, kamu tuh udah di titik yang, manifestasi jalan, doa jalan, tapi udah kamu pasrahin gitu loh, hasil yang belum gak, hasil yang gak langsung kelihatan ini, bener-bener, menjadikan kamu pribadi yang, berbeda daripada kamu yang sebelumnya, kadang kamu bertanya-tanya sih, sama Tuhan dan semesta, kenapa, dibikin, jatuh dulu, kenapa dibikin menderita dulu, untuk bisa belajar, karena, kalau menurut aku ya, karena, kita kalau denger kata-kata doang, atau melihat, itu kadang gak bisa langsung, ngerti gitu, jadi memang kita harus experience itu dulu, harus ngerasain itu dulu gitu, harus ngalamin itu dulu, jadi mungkin, yang tadinya kamu tunggu-tunggu ini, itu gak dateng sepertinya, dan ini bikin kamu terbebani gitu loh, di awal bulan ya, ngerasa kayak ekspektasinya, segala macem, udah kamu siapkan, termasuk rencana-rencana kamu tuh, kok kayaknya gak kejadian gitu, dan ini bikin kamu lelah, dan bikin kayak, capek, dan pada akhirnya, impian itu atau harapan itu, gak kamu buang sih, tapi kamu udah kayak, yaudahlah, kalau emang, jodoh dateng, dateng syukur, kalau enggak, yaudah pasti ada yang lebih baik lagi, kayak gitu loh, ini sama buat kalian yang udah menikah juga, mungkin kalian punya ekspektasi, dan rencana yang besar, mengenai kamu dan pasangan kamu, tapi, ekspektasinya gak terwujud, dan itu bikin kamu capek sendiri, sampai akhirnya kamu ngerasa, yaudahlah, mungkin memang harus sabar, mungkin ini watak suamiku, watak istriku, jadi lebih, sama ya, sabar dan liat gue juga sih, dan have face juga, gitu, somehow, ada apatisnya juga disini ya, cuman kayaknya, gak segitunya apatis sih, masih ada semangat, cuma lebih kayak dilepasin aja gitu, diserahkan ke yang atas, di pertanganan bulan, ini bertolak belakang sama ini ya, tau-tau ada yang, dan ada queen of cups disini, mungkin ini kamu juga disini, kamu jadi lebih care disini, lebih supportive, dan masih in the flow sih sebenarnya ya, kamu jadi lebih mengerti, lebih empathetic gitu, lebih-lebih apa sih namanya, ya lebih empati, lebih empati, lebih simpati juga, sama lawan main kamu, sama pasangan kamu disini, dan jadi lebih aktif ya, aku sangat ngerasa, ini tuh dua hal yang berbeda, cuman kan ini general leading ya, jadi, kayak ini aku rasa gak nyambung sih, karena ini kayak gak ada bridging, yang gak ada, gak ada jembatannya, bisa aja kamu berhadapan dengan dua orang yang berbeda ya, ini beda banget energinya, di satu sisi ketika kamu lepasin ini, finally sama orang lain, kamu malah dapet kesempatan yang lebih tangible, yang bisa dipegang, yang lebih kelihatan buktinya, dan kamu jadi, beralih fokus kesini, bukan berarti kamu melepaskan ini sepenuhnya, tapi kamu udah bener-bener kayak, apa ngiklasin, kalau jodoh ya bagus, kalau enggak enggak, dan kamu jadi fokus sama ini, karena dia yang memang menunjukkan keseriusan, dan menunjukkan kasihnya sama kamu gitu, dan jadi malah, ya pasti happy juga sih, finally kamu bisa berbagi cinta ya, lalu di akhir bulan Mei, kita ada CRDPT, nah ini ngomenten tentang kebetulan dan takdir tadi ya, ngomenten tentang keberuntungan juga, dan ada Ace of Cups, oke, menarik ini, menarik-menarik ya, manapun impian kamu, atau manifestasi kamu, sepertinya di akhir Mei, ini yang kamu pikir, enggak mungkin terjadi, bakal terjadi sih, dan hati kamu, hari-hari kamu akan dipenuh dengan cinta, dengan hubungan, yang indah, dengan apa sih, perasaan cinta yang meluap-luap gitu loh, benar-benar dalam, entah sama yang ini, atau sama yang ini nih, intinya ya, banyak yang kayak kebetulan, tapi sebenarnya itu naskah terbaik, yang diberikan sama Tuhan, mengenai percintaan kamu gitu, ini kamu akan happy banget sih, ini kartu yang tadi kan, di awal itu burung, yang kamu harapkan di awal bulan, ternyata muncul di akhir bulan ya, ini memang udah, udah rezekinya kamu, di percintaan kamu nih, Pisces, lalu disini kita ada Cloud Nine, nah ini kan sama kayak tadi, di kartu tadi tuh, ingat gak yang, apa namanya, pik, apa sih tadi, kok tiba-tiba aku lupa, ini nih nih, pik of joy, nah ini nih, aku tadi nyebut tentang, ke langit ke tujuh, tapi kalau di bahasa yang inggris, dia nyebutnya Cloud Nine ya, bukan Cloud Seven, jadi kamu nih ya, di percintaan kamu tuh, kamu beneran ngerasanya kayak, happy banget, ini mimpi bukan sih, ini mimpi bukan sih, kamu terus-terusan bertanya-tanya, sama diri sendiri seperti itu, ini mimpi bukan, ini mimpi bukan, kok, aku diberkahi cerita seperti ini, pantaskah, ya spotlight all eyes on you, mungkin dengan berhubungan sama ini orang, ya, kehidupan kamu juga lebih bercahaya gitu, entah karena si orang ini punya, punya pengaruh besar, atau mungkin dia celebrity, atau seleb lah ya, atau orang terkenal, gelingkongan kalian, dan membuat kamu juga jadi sorotan disini, jadi siap-siap ya, perhatikan penampilan juga, dan mental kalian nih, karena kamu juga akan jadi, gosip atau sorotan, atau memang dengan berhubungan sama ini orang, kamu juga jadi lebih glowing, sehingga orang-orang bertanya-tanya, kenapa, kenapa, kenapa gitu, dan dengan sama ini orang mungkin, dengan kisah sama ini orang, apa sih namanya, bikin kamu makin happy kan, makin happy kan makin glowing nih, makin vibrasi kamu makin naik, gak aneh kamu akan menarik orang-orang lagi, yang mungkin akan jadi annoying ya, karena kamu gak tertarik sama mereka, tapi kamu menarik mereka, gitu, dan mungkin orang dari masa lo, juga bakal muncul lagi nih, rekonsiliasi, wuh, sinyal kamu, aura kamu ternyata nembus dimensi lah, istilahnya gitu, bahkan sampai ke masa lalu juga ya, sekarang kita ke karir keuangannya, Pisces, kita lihat ya, Pisces, kita lihat, untuk karir keuangannya Pisces, kita punya, ada The Garden and the Gate, lalu kita punya Patience, dan ada The Thinking Woman, angka 3-nya jelas banget dari tadi ya, 3, 7 tambah 4, juga 11 disini, juga angka 7, mungkin itu angels numbers yang suka muncul belakangan, 3, 7, 11, buat kalian, ini yang nonton juga mungkin usianya 30 tahun, kebanyakan, mungkin ada yang selesai 16 tahun juga sama pasangannya, atau kerja di tempat kerja sampai 16 tahun, kita lihat ya, di awal bulan kita punya The Garden and the Gate, kamu ada perasaan nggak puas disini, ada kartu strength ya, ada perasaan nggak puas, ada perasaan ingin memberontak ya, sama hal itu, ada perasaan ingin keluar dari zona nyaman, karena kamu merasa bahwa, apa yang sudah kamu lakukan itu udah maksimal, jadi kamu pengen melebarkan sayap ke bidang yang lain, ada kepikiran juga pengen resign di bulan Mei ini, cuma dengan kartu strength ini, kayaknya akan kamu tunda-tunda, karena mungkin kamu belum ada perusahaan yang baru, atau belum ada rencana B, belum ada plan B disini, jadi kamu berusaha untuk mencari alasan bertahan gitu loh, pada dasarnya kerjaan kamu sama-sama aja, cuman kamu udah nggak ngerasa terinspirasi, jadi pengen nyoba sesuatu yang baru disini, kayak udah-udah mantep gitu loh, sama kerjaan yang lama, udah bener-bener, apa sih bahasanya? tutup mata juga bisa gitu, udah jago banget, kamu udah master, jadi kamu pengen penasaran, pengen coba kerjaan lain, ada the tower, ada patience dan the tower, ada perubahan dadakan sih di pertengahan bulan ya, yang mungkin membutuhkan kesabaran kamu disini, akan ada sesuatu yang tadinya kamu nggak tahu, akan muncul ke permukaan, dan ini bikin lumayan, bikin kamu punya lingkungan kerja, atau kantor ini, atau lingkungan bisnis kamu, atau karir kamu ini, lumayan agak berantakan, agak-agak kayak kacau gitu loh, bukan berantakan, agak-agak kacau, karena ini tuh tiba-tiba datang ya, mungkin kamu tau-tau dimutasi kah, tau-tau ada tugas apakah, dan ini membutuhkan kesabaran kamu juga sih disini, coba kita lihat, perubahan dadakan ini itu, sifatnya gimana buat kamu ya, disini ada temperance, uh, bagus ini, sebentar, oke, oke, bagus nih, abis di tower kita ada temperance ya, ternyata, perubahan dadakan ini, justru akan bikin kamu jadi lebih balance, jadi, bersyukurlah dengan perubahan dadakan ini, walaupun bikin kaget, dan walaupun memang harus bikin kamu sabar, cuma ini kan melatih kesabaran kamu, dan self-control kamu, ini akan bikin kamu makin bisa melatih, kedamaian dan kekalaman kamu, pada akhirnya perubahan yang tiba-tiba ini, akan mendatangkan kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya, akan ada titik equilibrium baru gitu loh, akan ada titik balance atau standar tertentu yang baru, gara-gara perubahan ini, bagus lah, berarti kamu naik level kan, lalu terakhir, di akhir bulan kita ada thinking woman, aku rasa nih kamu sih, kamu sibuk memikirkan, kayak strategi atau langkah-langkah, ini banyak yang memakai otaknya sih, gak banyak bertindak, tapi lebih banyak pake otak di kamu ya, merencanakan mungkin di bulan Mei seperti apa, evaluasi gitu, banyak paper yang kamu kerjain, ketik-ketik gitu tuh, bikin-bikin kayak mind map gitu ya, brainstorming, banyak mungkin paper atau buku yang kamu baca juga, diskusi, tapi lebih banyak kayak literatur gitu sih kebanyakan ya, oh dan The Sun, ih bagus banget, sumpah ini kartu kamu semuanya major loh, major arcana, dari sini strength, the tower, temperance, the sun, this is, this is such powerful cards, ini adalah kartu-kartu yang powerful buat kamu, jadi di bulan Mei ini adalah kayak, somehow kayak mimpi buat kamu ya, mimpi, feels like a dream, di percintaan kamu seperti itu, dan di karir kamu juga, gila ini terang banget di akhir tahun, eh akhir tahun, akhir bulan, jadi kamu tuh gak akan buntu ya, walaupun kamu banyak mikir, tapi kamu gak akan kayak, dapet kayak writer's block, atau ya pokoknya gak dapet blockage lah, gak akan buntu gitu, akan selalu ada jawaban, terang gitu loh jalannya, memang kamu dikasih kayak quest, atau tugas baru, kan mungkin kalau orang harus bapet-bapet hutan dulu kan, tapi kamu tuh kayak udah ada jalannya, walaupun bukan dikasih, tapi kayak kamu tau sendiri aja gitu loh, tau aja bisa ngeliat celahnya gitu, oh dari sini ke sana ke sini ke sana gitu, ini akan bikin kamu happy banget, ini tuh namanya kartu ultimate happiness, bener kebahagiaan hakiki gitu ya, ngomongin tentang kesuksesan, ngomongin tentang hasil yang positif di sini, dan optimism, bikin kamu optimis, bikin kamu percaya diri juga, uh, gila sih, ini, kejadian ini semuanya akan bikin kamu naik derajat, naik level, kamu tau level kamu yang sekarang itu gimana, nilai kamu gimana, dan misalnya kamu beneran pengen pergi, kamu tak, atau resign, atau ganti bisnis, atau ganti arah ya, kamu tau jelas, mesti kemana gitu, misalnya kamu milih untuk bertahan pun, kamu akan menjadikan kayak penyelamat juga loh, buat banyak orang di sini, penyelamat ya, gak harus menyelamatin semuanya sih, cuman kehadiran kamu tuh, bikin jadi kayak, oh itu jalannya, oh itu jawabannya, yes, percaya aja perjalanannya, trust, kamu mungkin juga banyak dapat kepercayaan, karena keberhasilan kamu ngehandle ini dengan sangat baik, kepercayaan yang kamu, dari publik, atau dari orang-orang sekitar kamu tuh meningkat, lalu di sini kita juga punya rest, ya finally kamu bisa rest sih, aku rasa pada akhirnya setelah ini ya, kamu akan minta untuk istirahat sejenak sih, merhatikan jam kerja kamu dan jam tidur kamu ya, aku takut kamu brain out, kecapean di sini, berani untuk menolak, demi kelangsungan, hidup kamu yang lebih sehat dan lebih layak, karena emang energy kamu banyak kepake, buat ngurusin tadi tuh project segitu banyak ya, nah terus, kita masuk ke advice-nya ya, advice-nya untuk Pisces, kita punya the answers you need are coming, ya kan yang tadi aku bilang, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu tuh, akan terjawab di bulan Mei ini Pisces, kemudian dari sini kita dapat acceptance, penerimaan, nah ini yang dari tadi aku rasakan di awal bacaan, tentang kamu belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, bijaksana ya, level of maturity and wise-nya itu beda, lalu kita ada rebel, it's time to celebrate the fact that you don't fit and stand on your own two feet, ini saatnya untuk menerima kenyataan bahwa kamu ini mungkin gak bisa menerima dan diterima di semua lingkungan, gak apa-apa, gak apa-apa, kamu punya standar sendiri, rangkulah diri kamu, kalau bukan kamu siapa lagi, gak perlu selalu dapat validasi dari orang-orang sekitar ya, lalu di sini kita dapat determination, konsistensi is the key in achieving your goals, keep doing what works well for you, don't quit when you're tired, quit when you're done, konsistensi adalah kunci di sini ya, untuk mencapai goal kamu, tetap lakukan apa yang memang sudah bisa dijalankan buat kamu, apa yang tetap bisa, apa sih namanya, dipertahankan ya, jangan keluar ketika kamu capek, keluar ketika kamu sudah selesai, oke, terus dari percintaannya, kita mau lihat dari sini ada, let your friends help you, aku rasa teman-teman kamu banyak yang mendukung kamu sih ya, kayak orang ini, atau, kan kamu bilang tadi percintaan kamu glowing kan, jadi kamu dapat banyak dukungan dari orang-orang sekitar kamu gitu loh, biarkan ya, biarkan mereka membantu kamu, diterima aja bantuannya aja, jangan sungguhkan, Pisces, lalu untuk pertanyaan reflektifnya buat Pisces, kamu dapat naked, oke, do you feel exposed or outed in some way, what is making you feel inadequate, guilty, ashamed, or vulnerable, what do you need to release, nah mungkin kamu ngerasa ini ya, apa ngerasa rapuh juga, ngerasa kayak telanjang gitu loh, ngerasa kayak terlalu diexposed, dan ngerasa kayak aduh terlalu berlebihan, mungkin kamu ngerasa gak cukup, malu atau bersalah atau rapuh, apa yang perlu kamu lepaskan di sini, gitu, lalu kita ke message dari universe-nya ya, message dari universe, message dari universe-nya aku mau ngambil, eh langsung kebuka jangan dong, aku mau ngambil 3 aja, ups, banyak banget, no, should I check them all, yes, kamu dapat extra message-nya banyak banget, dapat 7, 1, 2, 3, 4, ya 7, oke, yang pertama tadi, kita dapat reminder, set a new goal, and break it down into steps, kalau perlu memang bikin goal baru, dan di break down, langkah-perlangkahnya seperti apa, lalu yang selanjutnya ada, I'm needed, message itu diperlukan ya, jangan dengarkan insecurity yang pikiran kamu memberikan ke kamu gitu loh, ada banyak ruang untuk kamu bisa belajar, dan tunjukkan kelebihan kamu untuk, apa sih, tunjukkan kelebihan kamu ke dunia gitu loh, kamu tuh memang dibutuhkan kemampuan kamu, dan apapun yang kamu punya ini, lalu selanjutnya ada, oh oke, ini menarik sih, lucu ya, ini kan general reading ya, tadi aku, ini relate sama bacaan di general tadi sih, bahkan ketika kamu tidak memutuskan untuk melakukan apapun, itu adalah tindakan terbaik, gitu, beberapa dari kalian, mungkin sebaiknya di bulan Mei ini, nggak terlalu banyak, atau bahkan tidak berbuat apapun dulu ya, bukan berarti terus bengong, ini mungkin applicable, atau bisa diaplikasikan di beberapa aspek dalam hidup kalian, kayak, oh ini nyambung sama acceptance ya, terima saja, dan ya nggak harus melakuin apapun sih, fokusnya di bulan Mei adalah belajar dan experience, nah itu yang tadi aku bilang, belajar dan mengalami gitu, biarkan semuanya terbuka sendiri, apalagi yang berbuat sama percintaan, tadi ini nyambung nih ya, kamu udah nggak harus ngelakuin apapun lagi sih, kayak tinggal ngeliat kebuka sendiri aja, gitu, lalu disini ada, push yourself because no one else is going to do it for you, ini nyambung sama tadi kartu ini ya, determination sama goals disini, dorong diri kamu, karena nggak ada lagi yang bisa ngelakuin itu untuk kamu, selain diri kamu sendiri, lalu disini ada, never forget that until the day when God shall gain to reveal the future to man, all human wisdom is sum up in this to us, wait in hope, ya ini nih, tunggu dan berharap lah, tunggu dan berharap lah, dan berdoa lah, gitu ya, sama satu lagi, don't see yourself on fire to keep others warm, jangan korbankan diri kamu, jangan bakar diri kamu supaya yang lain bisa anget, ya kali, bakar aja api, nyalain aja pemanas, kenapa kamu harus bakar diri kamu supaya yang lain hangat, ya intinya jangan korbankan diri kamu sendiri ya, Pisces ya, walaupun memang kamu dibutuhkan, seperti yang pesan di awal tadi, tapi bukan berarti kamu harus ngorbankan diri kamu, sampai-sampai kamu malah yang nggak, nggak dapetin apa-apa disini, ya, bedain tuh, perbedaan, eh bedain, tandai perbedaannya, rasa-rasain tuh, kadang beberapa Pisces yang nonton video ini tuh, terlalu berkorban untuk orang lain ya, sampai kebutuhan dari sendirinya terabaikan, gitu deh dari aku, I know you love this video, I know, aku tahu aku mau suka video ini, makanya di like, di komen, di subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih, bantu aku untuk mencapai 100 ribu followers ya, masih ada kurang lebih 20 ribuan lagi, long way to go, but, aku yakin bisa, kita bisa sampai sana ya, terus, buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung DM ajak Instagram aku, at ekstra tarot, terus, jangan lupa ikutan giveaway-nya, aku akan bacain gratis ya, ada 3 pemenang, mungkin aku bisa kasih tambahan, tergantung nanti situasinya, caranya gampang banget kalau mau ikutan, tinggal follow Instagram, follow TikTok, subscribe YouTube aku, lalu di screenshot buktinya, dan dikirim ke DM aku di Instagram, aku tunggu sampai 5 Mei 2024, terus, I think that's all ya, kalau punya ide menarik, yang pengen aku bacakan di video berikutnya, juga bisa langsung DM, atau komen di bawah, I think that's all from me, thank you for letting me read for you, see you in the next videos, bye, bye sis, stay safe, love you, and set up, bye, bye, goodbye.